Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel Service All Smartphone Di kesempatan sore hari ini saya akan buat tutorial sederhana Cara mengganti e-MMC Redmi 6 Karius Bawaan 32 akan saya upgrade menjadi 64GB Kenapa di upgrade? Karena e-MMC ini sudah lelah atau sudah mati Dan biar lebih enteng dari 32 menjadi 64 itu performanya lebih wuss Gak usah lama-lama disini saya menggunakan e-MMC SK Hynik atau Hynik LTMC Yang 4 per 64 Step yang pertama Saya buka e-MMC toolbox Karena saya menggunakan UV Ini untuk versi terbaru Terus kita cek e-MMC untuk memastikan e-MMC terbaca dengan baik Seperti ini Nah 64GB Cek smart reportnya Insya Allah masih aman Step selanjutnya masuk ke factory image Di sini platformnya pilih media tech karena chipsetnya media tech untuk 6 Redmi 6 Karius Ini yang dapatkan kasus getar-getar only juga bisa Dan sekarang kita masukkan file-nya Ini langsung global ya Gak usah Cina Biar gak kelamaan Dan yang terpenting disini dual slot Itu bisa langsung global Kalau single itu harus Cina dulu Step seperti ini Jangan lupa di partisi nya centang semua Dan di bagian repartisi di centang juga Kalau untuk garansi resmi atau dual slot itu bisa tanpa backup-an Atau pakai backup-an original juga bisa Banyak sekali yang tanya dengan saya Gak ada backup-an tuh gak bisa yang baseband-nya hilang lah Yang segala macem Kalau saya insya Allah semuanya aman Mau ada backup-an berarti e-Mainya aman Kalau gak ada backup-an e-Mainya tidak ada Tapi baseband ada Sinyal pun aman Insya Allah Karena sudah saya tes sebelumnya Ini setelah semua tercentang seperti ini Lanjut klik right Biarkan proses berjalan mengisi data seperti ini Dan berhubung disini Saya sudah membackup user partnya Karena kebetulan masih terbaca Masih bisa di backup Walaupun susah backupnya Karena selalu gagal terus Jadi mudah-mudahan ini bisa langsung E-Mainya nongol Karena apa ya Untuk Redmi 6 Redmi 6A Itu Soal e-Mainya Untuk repairnya Biayanya mahal Jadi kalau masih garansi resmi Insya Allah Tanpa e-Mainya pun bisa global Karena kasihan Kalau dia mentok di room Cina Ada yang bisa di install playstore Ada yang gak Jadi kasihan Kalau cuma bisa dipakai buat Apa ya Download Lewat browser Gak bisa langsung ke Youtube Agak ribet Ini sambil menunggu Gak tau ini baterainya masih atau enggak Jadi saya cas dulu Melalui Power Sacle Gak usah banyak-banyak Cukupnya aja Sambil menunggu Isi datanya Apa Apa Ada tulis aja gak itu Ternyata baterainya habis bersih Jadi saya isi juga Biar gak kelamaan nanti ketika Dihidupkan malah gak bisa hidup Malah repot Kalau ada yang kurang jelas Monggo Komen di bawah Seandainya saya gak sibuk Insya Allah Kan saya balas satu per satu Ternyata baterainya habis bersih 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 Ternyata disent Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi harap komen nanti minta kita konsultasi via WA dan kalau sudah jelas kerusakannya nanti bisa dikirim ke sini. Insya Allah kalau barangnya ready atau IMC ready nanti bisa langsung dikerjakan dan kita kirim balik. Terima kasih. Seperti ini ya untuk proses pengisian data itu memang agak lama. Jadi harap dimaklumi yang terpenting hasilnya done karena video saya real. Nah sudah selesai baru diomongin ini selesai kita cek untuk memastikan data yang sudah terisi semuanya. Seperti ini. Ini seperti ini sudah masuk filenya. Selanjutnya kan ini masih terbaca 3GB ya. Jadi kita masuk ke user datanya dicentang dulu user datanya masuk ke spesial task. Lanjut klik resize agar terbaca sempurna menjadi 64GB. Jika ada pemberitahuan seperti ini klik aja yes. Biarkan proses berjalan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Hasil done cek IMMC untuk memastikan user datanya terbaca full. Nah terbaca 54, sekian GB. Selanjutnya saya masukkan file user partnya agar IMEI dan sinyalnya aman. Tanpa ini juga enggak apa-apa. IMEI nya enggak ada tapi sinyalnya insya Allah aman. Karena ini berhubung masih bisa terbaca user partnya. Jadi saya backup biar langsung down IMEI nya. Write user part down cek IMMC kembali. Dan HP ini enggak tahu ada mic load atau enggak. Jadi langsung kita eksekusi mic loadnya biar enggak kerja dua kali. Dan FRP nya juga kita sekalian kadang bisa ada enggak ini. Mudah-mudahan bisa. File it enggak apa-apa. Nah yang penting mic loadnya. Ini sudah semua sudah terisi. Aman. Lanjut. Kita pasang IMMC nya. Ya MMC nya. Kita beri fluk terlebih dahulu. Kita pasang IMMC nya. Kita pasang IMMC nya. Kita pasang IMMC nya. Kita pasang IMMC nya. selamat menikmati 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 bisa menikmati selamat 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 menikmati Nah Alhamdulillah Langsung bisa masuk penuh seperti ini Nunggu beberapa lama Tadi untuk booting di awal Sudah masuk penuh Kita cek iminya terlebih dahulu Bintang pagar 06 Pagar Nah iminya aman Kita cek di bagian RAM dan internal Penyimpanannya Jadi 64GB Kalau untuk RAM ini Tidak tahu di sebelah mana ini RAM Kita coba cari-cari di bagian RAM Nah RAM nya 4GB Seperti ini Kelihatan ya RAM 4GB Internal nya 64GB Jadi Naik RAM dan naik internal Mantap jiwa Cukup sekian tutorial sederhana dari saya Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua yang mendapatkan kasus serupa Kalau ada yang kurang jelas Semoga komen di bawah Jika saya tidak sibuk Akan saya balas satu persatu Kurang lebihnya Saya mohon maaf dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh